Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Persatuan Tanzania, Samia Suluhu Hassan, di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis 25 Januari. Dalam keterangan pers bersama, Jokowi mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah kerjasama. Pertama, untuk meningkatkan perdagangan, Indonesia-Tanzania membentuk Preferential Trade Agreement yang peluncuran negosiasinya dimulai tahun ini. Kedua, komitmen investasi di bidang migas akan diperkuat melalui Pertamina dan Tanzania Petroleum Development Corporation, serta rencana kerjasama LNG dan investasi pupuk. Yang ketiga, terkait kerjasama pembangunan, Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama, revitalisasi, farmers, agriculture, and rural training center di Morogoro, pelatihan SDM bidang migas dan pertanian, dan penerapan nasional single window system. Pembahasan kerjasama yang keempat adalah terkait kesehatan, di mana perusahaan Farmasi Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan medis di Tanzania. Dan yang terakhir, Indonesia-Tanzania membahas mengenai situasi di Gaza. Dari Bogor, Jawa Barat, Afra Augusti, Kantor Berita Antara, mewartakan.